Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini dipetik dalam gempa. Jajah, Ishak tiada masalah terus berkerjasama dengan Hafiz. Dia berdisiplin, feltain bagus, harga oke. Penerbit drama Jajah, Ishak tidak punya sebarang masalah untuk terus berkerjasama dengan pelakon yang terkait dengan kontroversi rumah tangga sebelum ini seperti Hafiz Ruzdi. Kata Jajah yang pernah dua kali berkerjasama dengan Hafiz, dia bagaimanapun perlu mempertimbangkan keputusan stesen televisyen setiap kali nama senarai pelakon dicadangkan untuk sesebuah drama. Dia pernah berlakon dua kali dengan saya, cuma sekarang belum ada keperluan untuk saya panggil dia, tapi setiranya ada watak bersesuaian dan stesen televisyen approve saya oke saja. Saya tidak masalah pun dengan dia katanya ringkas. Jajah ketika ditemui pada Matris Eftar bersama media di Hotel Royal Kuala Lumpur baru-baru ini, mengakui Hafiz punya sikap yang bagus sepanjang bekerja dengannya. Dia ada shot dengan saya tahun lepas dan tidak ada masalah, ramai selesah bekerja dengan dia. Mungkin itu adalah masalah peribadi, saya pun tak berani enak masuk campur. Hal-time dia bagus berdisiplin dan boleh bawa berbincang. Ketika shooting zaman PKP pun dia sangat memberikan kerjasama. Harga pun sangat oke tambah jajah. Ditanya tentang risiko mengambil pelakon bermasalah dalam sitramah sehingga boleh mengganggu rating, jawab jajah hal itu bersikap subjektif. Itu subjektif, penonton kita cakap dan cerita begitu begini, tapi hujung-hujung tinggal juga cerita anak orang kaya, rumah besar kita latih buat cerita-cerita hujung kampung alasannya. Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rosti sebelum ini mengakui tidak bersalah atas pertuduhan mencederakan istrinya Nurul Suhada Mat Syukri disusur keluar plaza Tuls Sungai Baya jam 3.30 pagi pada 2 Mac lalu. Berdasarkan pertuduhan pelakon itu didakwah dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Nurul Suhada 29 tahun dengan cara menumbuk menggunakan tangan sebanyak 3 kali sehingga mangsa mengalami luka lebam dan bangka titik disini. Nurul dan Hafiz mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 serta dikurniakan dua cahaya mata yaitu Humaira 6 tahun dan Umar 2 tahun. Dalam perkembangan sama, Mahkamah Majestret Kuala Kubu Baharu memerintahkan untuk Hafiz dihantar ke Hospital Bahagia bagi menjalani rawatan presi kitri. Sekian info hari ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton!